Informasi selanjutnya sebuah kapal wisatawan terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tegara Timur. Kapal wisatasi Safari 7 yang mengangkut 33 ABK dan penumpang terbakar saat berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. Dua korban luka dapat diselamatkan, sementara 31 penumpang dan kru kapal lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Diduga sumber kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di ruang mesin. Bahwa kapal tersebut diduga mengalami kebakaran akibat koslet di ruang mesin. Sebuah kapal kargo MV Dahau terdampar di pesisir pantai desa HK Kecamatan Togo, Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tegara. Saat ditemukan kondisi kapal bagian belakang terbakar dan tak ada anak buah kapal ditemukan di atas kapal tersebut. Kapal ini terbakar saat sedang berlayar di Laut Banda yang kemudian terbawa arus hingga kandas di Tanjung Mercusuar, Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi. Semua awak kapal sudah menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton!